Garda Sipio Spanyol pada hari Jumat menyita 15,4 ton ganja dari Maroko dan menangkap 49 orang saat mereka membongkar jaringan penyelundupan obat-obatan terlarang. Sindikat narkoba terbesar di Spanyol ini setiap bulan rutin membawa sekitar 20 ton ganja dari Afrika Utara ke Semenanjung Iberia. Sekitar 400 polisi dilibatkan untuk memburu anggota sindikat yang terorganisir dengan baik. Anggota geng ini terbagi dalam kelompok-kelompok terpisah yang bertugas menyelundupkan obat-obatan terlarang dengan kapal cepat ke pantai selatan Spanyol dekat Kadis dan di sepanjang sungai Guadalufir.